Intro Di saat keputusan Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar menjadi pasangan Alis Paswedan di Bill Press 2024 menimbulkan pro-kontra mengenai arah dukungan suara Nandullah Tula Ulama pembelaan datang dari Putri Kustur atau Abdurrahman Wahid Alisa Wahid Namun tak hanya itu, sorotan juga datang dari Menteri Agama Yakut Khalil Qumas atau Gus Yakut yang menyinggung soal pemimpin yang memecah bela umat Usai deklarasi pasangan Capres dan Cawapres Andis Paswedan dan Wahamim Iskandar kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi berencara memeriksa Cak Ibn dalam dugaan kasus korupsi Alisa Wahid pun mengungkap ketidaksetujuannya atas langkah KPK yang seolah menjegal Cak Ibn untuk maju dalam pemiru nanti dengan menjadikan hukum sebagai sarana Di sisi lain, Gus Yakut meminta agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah bela umat Hal tersebut disampaikan Gus Yakut saat menghadiri tablik Agbar Idul Khotmin Nasional Torikah di Jania Ket 231 di Podok Pesantren Azawiyah, Tanjung Adom Garut, Jawa Barat, Minggu 3 September Gus Yakut menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa Ia juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan Dikabarkan sebelumnya jika Anis dan Surya Paloh memilih Cak Ibn karena sebagai orang Nahdlatul Ulama Ketua Umum PKB itu dinilai bisa mendulang suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah Banyak yang menilai Cak Ibn berpeluang merebut suara NU untuk Anis Baswedan dalam pilpres mendatang Sementara itu diketahui jika Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di negara kita Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!